Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Heri di channel Lapaktani Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Nah pada kesempatan video kali ini saya akan uji coba kutu air kita masukkan ke plastik Lalu kita biarkan sampai beberapa hari ya Kita akan tes Kalau misalkan bisa kuat sampai 4 hari Berarti kutu air itu bisa dikirim ya teman-teman Disini ada kutu air ya teman-teman di bag sterofoam ini Nah kutu air ini kemarin sudah saya panen ya setiap hari Itu satu serok-satu serok buat kasih pakan burayak Dan sudah saya perbanyak juga di sterofoam sebelahnya Nah disini Ini baru sekitar 3 hari ya teman-teman Ini belum saya kasih kutu air ya teman-teman Jadi akan saya ambil untuk berbanyak lagi kutu airnya Kita serok-serok dulu Nah bagi teman-teman yang belum subscribe ya Jadi yang belum subscribe Agar segera untuk subscribe dahulu ya Tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Agar teman-teman itu nanti tahu ketika saya update video yang terbaru Aduh susah sekali ini ya teman-teman Mohon maaf sebentar ya Saya buka dulu saya kasih lihat ke teman-teman Saya kulturnya itu berapa banyak seberapa banyak Aduh ini susah sekali Nah ini ya teman-teman Sudah kelihatan Kira-kira itu segini saja Untuk satu strofoam ya Bak strofoam ukuran 40 x sekitar 40 x 50 ya Nah kita langsung masukkan saja seperti ini Dan kapan-kapan kita akan lihat lagi ya teman-teman Berapa hari sih jadinya ini kultur kutu air ini Jadi kultur chlorela itu sangat berguna sekali ya teman-teman Jadi chlorela untuk memperbanyak atau budidaya kutu air ini Sangat-sangat ya bisa sukses lah Bisa sukses budidaya kutu airnya Dan sekarang kita akan tangkap untuk tes Berapa lama kutu air ini Ataupun kutu air Moina SP Dia akan bertahan berapa hari Ketika ditaruh di plastik ya teman-teman Jadi ada dua metode yang akan saya pakai Yang satu itu tetap pakai air besi Dan yang kedua akan saya coba Menggunakan campuran chlorela Oke kita bawa ke tempat yang lebih mudah Ya teman-teman disini sempit sekali Kolam gabi cendolan Gabi cendolan semua Ini sudah banyak chlorelanya Ada 4 ember Berarti kita harus siapkan plastik Nah teman-teman Kita siapkan plastik untuk tes Seberapa kuat kutu air ini Kalau kutu air yang alami itu Tidak kuat ya teman-teman Satu hari saja dia sudah banyak yang mati Tapi untuk kutu air yang jenis ini Katanya itu lebih kuat ya Lebih tahan lama daripada kutu air yang biasa Ini awalnya itu dari telur ya teman-teman Telur kemudian menetas Dan kemudian saya taruh di Air chlorela Dan alhamdulillah setelah berapa hari Sekitar 7 hari itu Sudah banyak sekali kutu airnya Ini nanti akan saya update terus ya teman-teman Jadi berapa Seberapa kuatnya kutu air Apa namanya ya Moina atau Monia Moina SP ya Jadi kita bungkus seperti kita membungkus ikan Ini yang masih air biasa ya teman-teman Tidak saya campur dengan chlorela Tentu yang satunya ini saya nanti akan campurin air chlorela Jadi untuk kutu airnya itu sedikit saja karena cepat sekali dia berkembang di air chlorela teman-teman Jadi sangat apa ya Sangat bagus sekali air chlorela ini untuk budidaya kutu air ataupun dapia magna Nanti insya Allah kapan-teman saya akan membuat video kutu air chlorela Lebih cepat yang banyak mana Maksudnya lebih cepat mana Antara pelet dan juga chlorela Nah bagi teman-teman yang kesulitan mencari kutu air seperti saya ya teman-teman Jadi ini sangat direkomendasikan sekali kultur chlorela dan juga budidaya kutu air Ini benar-benar berhasil dan saya sudah membuktikannya Enaknya kalau sudah punya kutir atau kutu air itu di halaman rumah sendiri ya Jadi tidak perlu susah-susah kita untuk mencari di alam liar Nah jadi buat teman-teman yang juga ingin mengkultur air chlorela ataupun kutu air Silahkan saja langsung saja di pesan ya Di order di nomor WA saya nanti saya cantumkan di link deskripsi Oke teman-teman kita lihat kutu air yang kemarin itu kita taruh di plastik Dan ini sudah satu hari ya teman-teman Jadi ini hari keesokannya dan alhamdulillah sudah Eh maksudnya masih hidup ya teman-teman dan juga ini air chlorel hanya menjadi kuning Terus yang satunya lagi juga masih hidup walaupun tidak ditambahin air chlorela Dan anakannya juga tambah banyak ini kecil-kecil sekali Ini adalah kutu air moina SP ya Moina SP atau monia SP kurang paham Nah teman-teman ini sekarang kita akan lihat lagi Kutu air yang kemarin kita taruh di plastik ya teman-teman Jadi sekarang sudah 2 hari terbungkus di plastik ini Dan alhamdulillah yang dikasih air chlorela itu malah tambah banyak sekali ya teman-teman Dan yang satunya lagi Ini yang tidak dikasih chlorela Itu sudah ada yang mulai mati Namun banyak sekali ini yang kecil-kecil ya teman-teman Dan juga keluar telurnya itu teman-teman Oke besok kita akan lihat lagi Apakah masih hidup semuanya atau tidak Oke teman-teman ini adalah hari ketiga ya teman-teman Kita akan lihat masih hidup atau tidak kutu airnya Mudah-mudahan sih masih ya Ini kepes-kempes sekali ini yang satu ya teman-teman Dan makin hari makin kepes dan makin hari juga Makin sedikit kutu airnya teman-teman Yang tidak dikasih air chlorela ini Sudah banyak yang mati Jadi 3 hari sekarang Kalau tidak dikasih air chlorela itu Banyak yang mati Jadi ini tidak bagus ya teman-teman Tidak sesuai Uji coba nya gagal Kalau misalkan untuk pengiriman jauh itu tidak Di rekomendasikan Dan yang pakai air chlorela ini Alhamdulillah Tambah banyak lagi teman-teman Bisa teman-teman lihat kan Tuh banyak sekali Berarti ini bisa bertahan sekitar sampai 5 hari teman-teman Jadi misalkan teman-teman itu punya kutu air Terus mau dikirimkan Pakai air chlorela teman-teman Saya sudah buktikan dan ternyata itu berhasil Dan yang tidak memakai air chlorela Ternyata Semua tahan 3 hari ya teman-teman Jadi kalau misalkan untuk pengiriman yang dekat Yang kira-kira itu 2 hari itu Bisa lah ya teman-teman Dan kalau misalkan untuk yang sampai 5 hari atau 6 hari Ini dia pakai air chlorela ya teman-teman Itu pasti insya Allah Akan selamat sampai tujuan Dan bagi teman-teman yang mau order kutu air jenis moina SP ini Silahkan ya teman-teman Bisa dicek nomor WA saya Nanti juga bisa Sekalian paket Chlorela nya juga Langsung saja di chat Ataupun di pesan ya Di order di nomor WA saya Nanti saya tuliskan di kolom Deskripsi Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini ya teman-teman Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!